Cara bikin gambar 3D realistis menggunakan AI Berfoto bersama binatang buas harimau Bisa menggunakan wajah sendiri Bisa menggunakan HP Android gratis Dan tanpa download aplikasi Oke langsung aja ke tutorialnya Oke pertama-tama Kamu buka dulu aplikasi Google Chrome Selanjutnya Tulis di pencarian Bing Image Creator Buka halaman Bing Image Creator Dan masukkan prom atau perintahnya Seperti ini Seorang wanita cantik Indonesia Berhijab berusia 25 tahun Sedang duduk bersandar pada seekor harimau yang ganas Menunjukkan ekspresi wajah yang ceria Mereka terlihat akhlab Seolah-olah sudah berteman lama Latar belakang hutan lebat Dengan sinar matahari yang cerah Suasana pedesaan yang adem Foto terlihat realistis Detail tinggi HD 16K Selanjutnya Kalian klik buat Dan tunggu hingga proses loadingnya selesai Dan ini dia hasilnya Selanjutnya kalian pilih gambar yang menurut kalian paling bagus dan terbaik Dan nanti kita akan melanjutkan ke proses penukaran wajah Simpan dulu foto yang paling bagus dengan cara klik titik 3 lalu klik unduh Setelah proses pendownloadan selesai Kali ini kita akan melanjutkan ke proses penukaran wajah Caranya pun cukup mudah Kalian klik tanda plus di bagian atas untuk membuka halaman baru Setelah itu tulis di pencarian Deep Swiper Buka halaman Deep Swiper AI.com Dan nanti akan tampil halaman seperti ini Situs Deep Swiper ini gratis dan unlimited Setelah itu high quality dan no watermark Untuk memulai proses penukaran wajah Klik select base image Dan masukkan foto yang ingin kalian ganti wajahnya Setelah itu klik tanda plus dan masukkan foto wajah pengganti Bisa foto wajah kalian sendiri atau wajah siapapun yang kalian inginkan Dan setelah itu kalian klik Dan tunggu hingga proses loadingnya selesai Dan ini dia hasilnya Selanjutnya klik tanda panah ini Geser ke bagian kiri atau bagian kanan Lalu kalian klik download untuk menyimpan Dan ini dia hasilnya Bagaimana cukup mudah bukan teman-teman Baiklah itu tadi tutorial bagaimana cara bikin gambar 3D realistis Menggunakan AI Bing Image Creator Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video seputar tutorial AI lainnya